Pekerjaan saya sebelum becak, saya dulu sempat kerja di salah satu dealer motor. Suruh menerang becak saja, soalnya susah dari kerja. Ya, saya menekuni penarik becak motor, karena saya tidak punya keahlian lain. Betor ini atau becak motor ini adalah profesi yang tidak dilindungi oleh negara atau kami menyebutnya sebagai homo sucker dengan meminjam istilah dari filosof Georgiou Agamben. Kalau becak motor itu kan buat alat transportasi wisata di sekitar Malioboro dan sekitarnya itu mas. Ya, saya paham di Yogyakarta memang yang untuk prioritas, untuk keistimewaan itu cuma becak kayu sama andong. Kalau dulu betor masih sedikit mas, jadi cari penumpang masih enak. Sekarang ini persaringannya terlalu berat, karena sekarang ini banyak sekali transportasi kayak becak kayu, becak motor, dan transportasi online. Nah, inginnya kita ini teman-teman becak, kita di kayak perdaya itu, di kayak aturan daerah itu, kita dapat legalitas dari, entah dari daerah saja, itu kan kita ada, lumayan mas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!